Ya, Polres Situ Bondo dan Dinas Sosial mengirim 12 gadis asal Bandung ke pusat pelayanan terpadu Dinas Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Timur. Selama di PPT Surabaya, seluruh wanita dewasa dan anak di bawah umur mendapatkan pelayanan kesehatan dan psikologi. Inilah korban human trafficking gadis di bawah umur asal Kabupaten Bandung dan Kota Bandung di Lobby Polres Situ Bondo Jawa Timur. Para korban yang terdiri dari wanita dewasa dan anak di bawah umur ini ditemukan petugas Dinas Sosial di ekslokalisasi Gunung Sampan Desa Kota Kan Situ Bondo Jawa Timur. Oleh pihak Polres Situ Bondo dan Dinas Sosial, seluruh korban akan dikirim ke PPT Dinas Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Timur. Pihaknya menyerahkan kepada Dinas Sosial apakah ke-12 ABK asal Bandung ini nantinya dipulangkan ke pihak keluarga. Hanya itu, mereka juga bisa dikirim ke Uni Pelaksana Teknis Pantai Rehabilitasi di Kediri untuk pemulihan mental kerohanian. AKBP Awan Hariono mengatakan selama berada di PPT, seluruh gadis belia ini akan diberikan pelayanan berupa konsultasi kesehatan, psikologi, dan trauma. Untuk sementara tersangka satu, untuk dua tersangka lainnya masih dalam pencarian, penggambaran, dan maklumat dekat. Untuk sementara bisa kita dapatkan keberadaannya dan kita lakukan upaya penyelidikan. Pihak Satres Krimpolres Situ Bondo masih terus melakukan pengembangan kasus ini. Dari Situ Bondo Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, INews, melaporkan.